Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan percukinya Amin Yarobal Alamin Diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk anak putrinya Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah tentunya butuh biaya yang cukup besar Setelah Abu Jahil berunting dengan sang istri Mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting Keesokan harinya pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya Sesampainya di sana ia menawarkan sapi kepada orang-orang Berharap ada yang berminat membelinya Tapi sayang sampai hari menjelang siang sapi Abu Jahil tak kunjung laku Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal Batin Abu Jahil penuh kecewa Tidak berapa lama kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan Melihat Abu Jahil juga berada disitu Abu Nawas pun menghampirinya Kamu lagi ngapain disini? Tanya Abu Nawas Aku mau menjual sapi Abu Nawas Tapi sampai sekarang belum laku Jawab Abu Jahil Loh sapi kamu ini kan bagus dan besar Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi Makanya orang-orang tidak mau beli Ujar Abu Nawas Iya sih harganya saya naikin sedikit Karena sapiku ini sedang bunting Abu Nawas Tutur Abu Jahil Oh jadi itu penyebabnya Sini serahkan saja padaku Aku akan menjualkannya untukmu Kata Abu Nawas Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas Ayo siapa yang mau beli sapi ini Badannya besar dan sehat Harganya hanya 120 dinar Teriak Abu Nawas Kemudian salah seorang menghampiri Untuk coba menawarnya Sapi seperti ini Wajarnya dihargai 100 dinar Masa sampai 120 dinar Ucap orang tersebut Ini sapi sedang bunting tuan Makanya harga saya naikin sedikit Kata Abu Nawas menjelaskan Benarkah? Baiklah saya beli sapi ini Balas orang tersebut Akhirnya berkat bantuan Abu Nawas Sapi milik Abu Jahil Berhasil laku dijual Uang hasil penjualannya Lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil Tuh kan sapinya cepat laku Makanya kalau jual sapi Jangan lupa memberitahu kelebihannya Tutur Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas Hal itu tidak terpikirkan olehku Balas Abu Jahil Oh iya Ngomong-ngomong Kenapa kau menjual sapimu? Tanya Abu Nawas Uangnya mau saya gunakan Untuk acara pesta Pernikahan putriku Abu Nawas Jawab Abu Jahil Oh begitu Memangnya kamu sudah punya calon suami Untuk anak putrimu Tanya Abu Nawas kembali Itu soal gampang Abu Nawas Yang penting Saya sudah punya uang Untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah Jawab Abu Jahil Maka pulanglah Abu Jahil Menemui istrinya Wahai istriku Sapinya sudah laku dijual Dan kita tak perlu lagi pusing Memikirkan biaya pesta Kata Abu Jahil kegirangan Begitu juga dengan sang istri Ia pun turut bahagia mendengarnya Sekarang kita tinggal mencari calon suami Untuk anak putri kita Besok malam Undanglah semua teman-temanmu Siapa tahu Di antara mereka Punya anak laki-laki Yang cocok untuk jadi menantu kita Kata Abu Jahil kepada sang istri Singkat cerita Pada malam berikutnya Seluruh tamu undangan Telah berkumpul Di rumah Abu Jahil Istri Abu Jahil Lalu berkata Di depan tamu undangan Yang tidak lain Adalah teman-temannya sendiri Para hadirin sekalian Para hadirin sekalian Rencananya Saya akan mengadakan Pesta besar-besaran Untuk perkawinan putriku Tapi aku masih bingung Mencari calon suami Untuk anakku Barangkali di antara kalian Ada yang punya anak laki-laki Yang mau menikah dengan anakku Tutur istri Abu Jahil Mendengar hal itu Para tamu undangan Langsung tertarik Di antara mereka Ada juga yang saling berbisik Anak putrinya kan cantik sekali Sayang Aku tidak punya anak laki-laki Yang lain menimpali Aku punya anak laki-laki Sayangnya Ia sudah menikah Aku juga punya anak laki-laki Tapi sayang Ia sudah bertunangan Sahut yang lain Karena belum ada tamu Yang merespon tawaran tersebut Abu Jahil mengira Para tamunya Tidak ada satupun yang berminat Maka tiba-tiba Abu Jahil berdiri Dan berkata Di hadapan para tamunya Yang terpilih sebagai calon suami anakku Adalah pemuda yang beruntung Karena anak putriku Bukan hanya cantik Tapi dia juga sedang bunting dua bulan Sontak para tamu undangan Terkejut dibuatnya Begitu juga dengan istri Abu Jahil Akibat perkataannya itu Semua tamu undangan Langsung membubarkan diri Tentu saja mereka tidak mau Menikahkan anaknya Dengan anak Abu Jahil Betapa marah dan kecewanya Sang istri kepada Abu Jahil Selaku suaminya Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan? Bentat sang istri Memangnya saya salah apa? Tanya Abu Jahil keheranan Anak kita kan masih perawan Kenapa kau bilang sedang bunting dua bulan? Kata sang istri penuh emosi Iya saya tahu Anak kita masih perawan Tapi tujuannya kan baik Supaya yang menikah dengan anak kita Merasa beruntung Ujar Abu Jahil Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan Kata sang istri bertambah emosi Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu? Tanya sang istri merasa heran Begini Tadi siang Waktu aku menjual sapi di pasar Tidak ada seorang pun yang mau membelinya Padahal sapinya besar dan sehat Lalu datang Abu Nawas membantuku Dia lantas memberitahu kepada orang-orang Kalau sapi yang aku bawa sedang bunting dua bulan Tidak butuh waktu lama Sapinya langsung laku terjual Makanya saya pakai cara Abu Nawas Supaya anak putri kita cepat laku Kata Abu Jahil dengan polosnya Sang istri langsung menepok jidat Mendengar penjelasan Abu Jahil Kisah selanjutnya Raut muka sedih terlihat pada diri Abu Nawas Sebab ia telah kehilangan burung yang amat ia sayangi Tak ingin kesedihannya berlarut-larut Abu Nawas berinisiatif membeli burung yang baru Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di kota Bagdad Setibanya di pasar burung Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko Anda mencari burung jenis apa Tuan? Tanya si berdagang kepada Abu Nawas Saya mau melihat-lihat dulu Nanti kalau sekiranya ada yang cocok Baru aku beli Jawab Abu Nawas Pada saat itu tanpa sengaja Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah Bulunya berwarna-warni dan gemilau Burung apa ini? Saya baru melihatnya Tanya Abu Nawas Oh ini burung dari India Tuan Apakah Tuan berminat? Tanya balik si berdagang Iya saya tertarik Tapi apakah burung ini bisa berkicau? Tanya Abu Nawas kembali Waduh sayang sekali Tuan Burung ini tidak bisa berkicau Tapi burung ini bisa bicara seperti manusia Bahkan ia bisa diajak bicara Dan satu lagi Tuan Burung ini sangat cerdik Jawab si berdagang Benarkah? Tanya Abu Nawas kaget Abu Nawas lalu mencoba Mengajak burung tersebut untuk berbicara Dan benar saja Burung itu memang bisa diajak berbicara layaknya manusia Baiklah aku beli burung ini Kata Abu Nawas kepada si pedagang Setelah transaksi pembayaran selesai Abu Nawas langsung membawa pulang burung tersebut Setibanya di rumah Abu Nawas menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah Suatu ketika Saat Abu Nawas sedang asik berjengkrama dengan sang burung Datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya Tuan Abu Nawas Anda diperintah bagi Naraja untuk menghadapnya sekarang Kata salah satu pengawal Oh baiklah Saya akan segera ke sana Kalian bergilah dulu Nanti saya menyusul Balas Abu Nawas Singkat cerita Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja Ternyata Baginda akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India Untuk suatu keperluan Sepulangnya di rumah Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap Ia tak lupa berpamitan kepada burung barunya Hai burung Aku tahu Kamu berasal dari India Dan Baginda Raja akan mengutusku ke negeri kamu Apakah kamu punya permintaan atau titipan untukku Mungkin saja kamu kangen dengan makanan India Aku bisa membawakannya untukmu Kata Abu Nawas Aku mohon dan aku meminta kepadamu Lepaskan aku dari sangkar ini Itulah permintaanku Jawab si burung Kalau itu permintaannya Aku tidak bisa Aku tak mungkin melepaskanmu Aku membelimu dengan harga mahal Kau sudah menjadi milikku sekarang Ujar Abu Nawas Baiklah Kalau kau memang tak bisa memenuhi permintaanku yang pertama Tapi Bila permintaan keduaku ini kau penuhi Aku akan sangat senang Balas si burung Apa permintaan keduamu? Tanya Abu Nawas Tolong Jika kau telah sampai di negeri India Pergilah ke sebuah hutan di desa ini Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku maupun teman-temanku Bahwa saat ini Aku berada dalam sebuah sangkar di rumahmu Melalui kabar ini Aku berharap mereka tidak gelisah mencariku Itu permintaanku Tutur si burung Memangnya semua burung yang jenisnya seperti kamu Bisa mengerti bahasa manusia Tanya Abu Nawas Iya Mereka yang jenisnya seperti aku Pasti bisa mengerti bahasa manusia Dan bisa bicara seperti aku Jawab si burung Oh Baiklah Aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini Ucap Abu Nawas Abu Nawas akhirnya berlayar ke negeri India Sesampainya di negeri itu Abu Nawas langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja Dan setelah tugas-tugasnya selesai Barulah Abu Nawas menuju hutan Di desa yang dimaksud oleh burungnya Tak disangka-sangka Baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter Abu Nawas melihat sekawanan burung Hingga di sebuah dahan pohon Tepat di atas kepalanya Ia melihat burung tersebut mirip dengan burung yang ada di rumahnya Ia segera saja berkata pada sekawanan burung di atasnya tersebut Wahai burung Aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu Yang saat ini berada di rumahku Ia berpesan agar menyampaikan kabar kepada kalian Bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar di dalam rumahku Jangan mencarinya Karena saat ini saudaramu telah menjadi miliku Kata Abu Nawas Mendengar kabar dari Abu Nawas tentang saudaranya Salah satu burung tiba-tiba pingsan dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak balik si burung Aneh burung ini mendatak mati Mungkin ia kaget karena mendengar kabar Kalau saudaranya sekarang terpenjara dalam sebuah sangkar Dan jauh berada di negeri Baghdad Kata Abu Nawas dalam hati Abu Nawas tak ambil pusing atas kejadian ini Yang penting ia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya Ia lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke Baghdad Setibanya di rumah Abu Nawas memberitahu kepada burungnya Bahwa permintaannya telah ia sampaikan Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja? Tanya si burung Semuanya baik-baik saja Tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati Saat mendengar kalau kamu sekarang berada di Baghdad Kata Abu Nawas menjelaskan Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas Burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh Abu Nawas kaget Ia segera mengambil burung tersebut Setelah dipolak-balik Ternyata burungnya mati mendadak Oh mungkin ini gara-gara mendengar kabar Kalau saudaranya telah mati Ia jadi kaget dan mati seketika Pikir Abu Nawas Abu Nawas menjadi sedih Ia segera menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela Namun tiba-tiba saja burung ini segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela Sebelum si burung terbang tinggi Ia berkata kepada Abu Nawas Wahai Tuhan Ketahuilah Yang kau anggap kesedihan Bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain Mungkin Tuhan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu Tapi aku bahagia Karena bisa lepas dari sangkarmu Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung Burung itu bukan hanya bisa bicara Tapi juga cerdik Saya telah dikelabui oleh burung tersebut Ujar Abu Nawas Kisah selanjutnya Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun al-Rosid Setiap sebulan sekali Ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan Suatu ketika Sang Raja berhasil menangkap seekor rusah Yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak Baginda Raja dengan riang gembira Segera pulang ke istana Untuk menjadikannya santapan makan malam Karena rasa gembira dan bahagianya Sang Raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya Ia mulai memotong-motong daging rusah di dapur istana Namun insiden kecil terjadi Sang Raja pun berteriak histeris Alih-alih hendak memotong daging rusah Tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri Sang Raja langsung dibawa kembali pengobatan Untuk disembuhkan lukanya Meskipun lukanya dapat disembuhkan Tapi Sang Raja harus kehilangan ibu jarinya Karena keadaannya tersebut Baginda Raja sangat sedih Dan tertunduk lemas penuh penyesalan Melihat hal tersebut Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan Raja Mendatangi beliau untuk menghiburnya Dengan bijak Abu Nawas berkata kepada Sang Raja Janganlah bersedih dan menyesal Wahai Baginda Raja Bersyukurlah Karena segala hal yang terjadi Pasti ada kebaikan dibaliknya Mendengar kata-kata Abu Nawas Baginda Raja langsung murka dan marah besar Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas Apakah engkau sudah gila Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini Lalu coba katakan Apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong Hingga aku harus bersyukur Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa Sang Raja kemudian memerintahkan para pengawal Untuk menyeret Abu Nawas Agar dijebloskan ke dalam penjara Karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan Sang Raja Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas Sang Raja mendatangi ruang tahanan Dimana Abu Nawas di penjara Coba aku ingin dengar Apakah kau akan mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara? Sindir Sang Raja kepada Abu Nawas Saya tetap akan mensyukuri takdir ini baginda yang mulia Balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan Kamu memang gila Abu Nawas Ucap Sang Raja sembari meninggalkan ruang tahanan Setelah beberapa bulan kemudian Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya Yaitu berburu hewan di hutan Namun kali ini ia tidak didampingi oleh Abu Nawas Sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara Untuk pertama kalinya Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat Merupakan hutan terlarang Saking asiknya berburu Baginda Raja tak sadar Kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal Suku kanibal adalah sekelompok manusia yang suka memakan daging manusia Singkat cerita Tertangkaplah Sang Raja Dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut Mereka hendak menjadikan Raja sebagai persembahan Dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari Malam persembahan pun tiba Sang Raja diseret ke tengah-tengah hirup pikuk kawanan suku tersebut Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala Sang Kepala Suku berteriak Berhenti Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini pada dewa kita Ternyata Kepala Suku itu melihat bahwa Sang Raja tidak memiliki ibu jari di tangannya Setelah itu maka dilepaskanlah Sang Raja Ia pun selamat dari pembunuhan Dengan penuh rasa syukur Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana Benar juga kata Abu Nawas Di balik terpotongnya ibu jariku pasti ada hikmahnya Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya Batin Sang Raja dalam hati Setibanya di istana Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya Engkau memang benar Abu Nawas Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya Sang Raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami Maafkan aku Abu Nawas karena aku telah memenjarakanmu Ucap Sang Raja merasa menyesal Tapi ada sesuatu yang masih mengganjel dalam benaku Kau bilang apapun yang menimpa padamu Kamu selalu bersyukur karena pasti ada kebaikan di baliknya Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu? Tanya Baginda Raja Abu Nawas menjawab Saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Baginda Raja menjebloskan saya ke penjara Kamu memang aneh Abu Nawas Lalu apa manfaatnya begini? Tanya Sang Raja heran Begini paduka yang mulia Andai saja saya tidak di penjara Tentunya paduka akan mengajak saya berburu Dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal Mungkin Baginda bisa selamat dari pembunuhan Karena jadi Baginda hilang satu Tetapi saya tidak akan bisa selamat Karena saya tidak memiliki cacat Maka sudah pasti Hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan Oleh sebab itulah Saya selalu mensyukuri Segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba Karena pasti ada kebaikan di balik itu semua Kamu benar Abu Nawas Kamu memang benar Ucap Sang Raja Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya Dan dibeli hadiah beberapa keping emas Karena telah memberi pelajaran yang amat berharga Kisah Selanjutnya Suatu hari Raja Harun al-Rosif tampak tersenyum-senyum sendiri Pasalnya Ia baru saja membaca buku kisah Raja Nabi Sulaiman Dimana Nabi Sulaiman mempunyai bawahan Yang sanggup memindahkan istana Ratu Balkis Dalam benaknya berhayal Alangkah asiknya Bila istanaku dipindah di atas gunung Aku bisa menikmati pemandangan negeriku dari atas Tapi siapa juga yang sanggup melakukannya? Tanya Sang Raja dalam hati Tidak lama kemudian Ingatannya tertuju pada Abu Nawas Aku punya ide untuk menjerat Abu Nawas Aku akan menyuruh dia untuk memindahkan istanaku Pasti dia tidak akan sanggup Dengan begitu aku punya alasan untuk menghukumnya Ucapnya dalam hati penuh kegirangan Sang Raja lalu memerintahkan para prajuritnya Untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya Sesampainya di rumah Abu Nawas Salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Paduka yang mulia Memerintahkan engkau untuk menghadap ke istana sekarang juga Abu Nawas yang sedang istirahat kaget mendengar perintah itu Namun karena ini adalah titah paduka raja Abu Nawas mau tidak mau harus mematuhinya Setibanya di istana Abu Nawas langsung menghadap paduka raja Ada gerangan apa tiba-tiba paduka yang mulia memanggil hamba Tanya Abu Nawas Sang Raja menjawab Kamu kenapa terlihat gugup begitu wahai Abu Nawas Kemarilah duduk di sampingku Abu Nawas pun melangkahkan kakinya mendekati Sang Raja Dan duduk di sampingnya Sang Raja kembali berkata Begini Abu Nawas Saya telah membaca kisah tentang Raja Suleman yang sangat melakjubkan Di antaranya memindahkan istana Ratu Balkis di hadapannya Setelah membaca kisah itu Saya jadi punya keinginan untuk memindahkan istana ini di atas gunung Supaya saya bisa menikmati pemandangan negeriku dari atas Dan tujuan saya memanggilmu kemari adalah untuk memerintahkanmu melakukannya Maksud paduka Raja Saya disuruh memindahkan istana paduka ke atas gunung Tanya Abu Nawas heran Iya betul Abu Nawas Saya tahu kamu adalah orang yang cerdik Kamu pasti bisa melakukannya Tapi kalau kamu gagal Maka kamu akan menerima hukuman Ucap Sang Raja Abu Nawas pun mengeluarkan keringat dingin Dan menelan ludah mendengar perintah itu Bagaimana mungkin dia sanggup melakukan pekerjaan yang mustahil Ini pasti hanya jebakan paduka Raja untuk menghukumnya Setelah lama berpikir Akhirnya dengan terpaksa Abu Nawas menerima titah paduka Raja Baiklah Abu Nawas Saya kasih waktu sebulan untuk bisa menyelesaikannya Kata Sang Raja Abu Nawas lalu pulang ke rumah dengan muka pucat pasi Hari-hari pun berlalu Abu Nawas masih belum menemukan ide Ia berpikir keras bagaimana caranya agar bisa lepas dari jebakan paduka Raja Angan-angannya terus melayang mencari cara untuk memecahkan masalahnya Tiba-tiba terlintas di benaknya ide yang cemerlang Abu Nawas gembira bukan kepalang Ia pun langsung ke istana menghadap paduka Raja Belum satu bulan tapi kamu sudah menghadap kepadaku Apakah kamu akan memindahkan istanaku sekarang juga Tanya Sang Raja kepada Abu Nawas Tidak paduka yang mulia bukan sekarang Jawab Abu Nawas Lalu ada tujuan apa kamu menghadapku Tanya Sang Raja kembali Saya mempunyai usul demi memperlancar tugas hamba ini Kata Abu Nawas Dengan senang hati saya akan mendengarkan usulanmu itu Jawab Sang Raja Begini paduka yang mulia Sebentar lagikan hari raya kurban Dimana hari itu adalah hari yang suci bagi umat Islam Saya akan memindahkan istana paduka Pertempatan dengan hari raya kurban Kata Abu Nawas menjelaskan Saya sangat setuju dengan usulanmu itu Balas Sang Raja Tapi ada syaratnya paduka yang mulia Ujar Abu Nawas Apa itu syaratnya? Tanya Sang Raja Paduka yang mulia harus menyembeli Sepuluh ekor sapi yang gemuk Untuk dibagikan kepada fakir miskin Pinta Abu Nawas Baiklah kalau usulmu cuma itu Maka aku setuju Jawab Sang Raja Mendengar permintaannya dikabulkan Abu Nawas Abu Nawas lalu pulang dengan penuh gembira Hari yang ditunggu pun tiba Kematakbir berkumandang menyambut datangnya hari suci Idul Adha Sementara paduka raja dan seluruh jajaran menterinya Telah berkumpul di depan istana menanti kedatangan Abu Nawas Tak lama kemudian Nampak Abu Nawas berjalan menuju ke arah mereka Mereka penasaran apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas Ada yang beranggapan Jangan-jangan Abu Nawas memang mempunyai ilmu sakti Setelah Abu Nawas berdiri tepat di depan istana Ia bertanya kepada Sang Raja Wahai paduka raja Apakah semua orang sudah meninggalkan istana? Sang Raja menjawab Sudah Abu Nawas Semua orang sudah saya perintahkan untuk keluar Baguslah Kalau begitu saya akan memindahkan istana paduka Balas Abu Nawas Abu Nawas lalu jongkok dengan posisi Seolah akan memindahkan istana Semua menteri istana Sempat berdecah kagum melihat tingkah Abu Nawas Setelah sekian lama ditunggu Abu Nawas masih saja dengan posisi yang sama Hai Abu Nawas Apa lagi yang kau tunggu? Kenapa kamu tidak segera memindahkan istanaku? Tanya Sang Raja Ini saya sudah siap dari tadi paduka yang mulia Jawab Abu Nawas Apa maksudmu? Yang aku lihat kamu masih terdiam seperti itu dari tadi Tanya Sang Raja kembali Paduka yang muliakan menyuruh saya memindahkan istana Ini saya sudah siap menunggu orang-orang meletakkan istana ke atas pundak saya Setelah itu saya akan memindahkan istana ini ke gunung Sesuai dengan perintah paduka Jawab Abu Nawas dengan senyum yang lebar Tentu saja tidak ada yang mampu mengangkat istana ke pundak Abu Nawas Meskipun seluruh rakyat dikumpulkan juga tidak ada yang mampu Mendengar jawaban itu Raja Harun al-Rosid terdiam sejenak Dan mengakui kecerdikan Abu Nawas Walah hasil Abu Nawas kembali lolos dari jebakan Sang Raja Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton